Pengeksekusian ini dimulai pukul 10 malam kemarin. Tim Kejaksaan dan Tim Reps Mopol dari Metro Jaya kembali mencoba mengeksekusi mantan kabar eskrim abes Polri, Susno Duwaji. Rumah pertama yang diperiksa yakni rumah yang berada di Jalan Wijaya 10, No. 1, Jakarta. Namun setelah 30 menit pengeledahan, tim tidak menemukan tanda-tanda keberadaan Susno Duwaji. Selanjutnya tim bergeser ke rumah kedua di Jalan Wijaya 4, No. 16. Di tempat ini, tim eskutor juga meneledah selama 15 menit, namun lagi-lagi tidak menemukan Susno Duwaji. Setelah melakukan pengeledahan di rumah Jalan Wijaya 4, tiba-tiba tim menemukan insiden kecil, yakni sebuah mobil yang berjalan kencang dan petugas mengejarnya hingga akhirnya berhasil dihentikan. Setelah dihentikan dan diperiksa petugas, pemilik mobil tersebut kemudian dilepas. Setelah insiden itu, petugas melanjutkan ke rumah Susno yang ketiga di perumahan Puri Cineri Depok, Jawa Barat untuk digeledah. Namun sayang, hingga pengeledahan di rumah yang ketiga pun, petugas juga tidak menemukan Susno Duwaji. Tim TV One mengabarkan. Drama eksekusi terhadap mantan kabar eskrim Komjen Purnawirawan Susno Duwaji di rumahnya di kawasan Daku Resort berlangsung alot. Susno memilih mengurung diri di dalam kamar saat petugas gabungan dari Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi DKI, dan Kejaksaan Tinggi Jawa Barat menjemput paksa Susno. Petugas gabungan sempat bersitegang saat berusaha menjemput paksa Susno di dalam kamarnya. Saat eksekusi, rekan Susno Duwaji, Yusril Iza Mahendra, dan istri Susno, Herawati, tiba di lokasi. Setelah kedatangan Yusril, Susno Duwaji baru bersedia berunding dengan tim Kejaksaan. Setelah melalui perdebatan yang panjang, Susno akhirnya bersedia keluar dan dibawa ke Mampulda, Jawa Barat untuk melanjutkan mediasi di sana. Ini kan ada perbedaan persediaan antara penyaksaan dengan Pak Susno dan juga kepolisian. Jadi ya, saya pikir di sini diselesaikan, misalnya ada wasitnya. Wasitnya kan makamah konstitusi. Polisi menyayangkan langkah kejaksaan yang tidak berkoordinasi dengan kepolisian saat mengeksekusi Susno Duwaji. Ya, Pak Susno itu menghubungi kita pada saat dari kejaksaan sudah datang di sana, akan mengeksekusi. Ya, tentunya kita akan melindungi lah. Melindungi, memberikan pengamanan di sana supaya tidak terjadi bentrokan antara Pak Susno gitu ya, dengan pihak kejaksaan. Dan memang kejaksaan tidak lapor kita juga sih, memang nggak perlu lapor lah ya. Tapi memang aturannya kan bicara-bicara lah dengan kita gitu kan. Kan itu nggak bagus gitu. Sementara kejaksaan membantah, eksekusi di rumah Susno di kawasan Dago Resort di Tuding gagal. Jadi tidak usah menafsirkan ada persoalan-peran seperti hal itu bahwa kejaksaan dikatakan gagal. Justru ada pihak yang mungkin mengagalkan eksekusi kejaksaan. Hingga kini, eksekusi terhadap Susno 2 juta kunjung terjadi, mendorong Presiden SBY mengambil sikap. Usai melawat ke luar negeri, Presiden angkat bicara. Baik Jaksa Agung maupun Kapolri, saya menginstruksikan singkat tegakkan hukum dengan seadil-adilnya dan sebenar-benarnya. Tim TV One mengabarkan.